selamat menikmati nah bila sobat londri kebingungan ketika membeli boiler karena mungkin tidak bisa dipasang oleh teknisinya nah tenang sobat londri bisa mengikuti video ini karena yang sobat londri butuhkan hanyalah satu buah obeng aja lebih tepatnya obeng plus atau satu ukuran saja nah sobat londri yang perlu sobat londri ketahui juga di boiler itu atau di setrika uap itu ada beberapa bagian atau dibagi di beberapa park seperti yang ini, ini adalah si boilernya terus juga ada kompornya terus juga sobat londri nanti ada kepala setrikanya terus dua buah selang yang ukurannya berbeda nah si selang ini adalah selang khusus sobat londri jadi bukan selang biasa selang ini adalah selang high pressure yang anti panas jadi nanti kalau sobat londri ada kendala di selang ini ini tidak bisa diganti dengan selang sembarangan karena takut membahayakan terus juga nanti akan disertakan tiga buah klem nah si selang ini sama si klem ini ini tergantung dari jumlah si kepala setrikanya nanti disesuaikan dengan jumlah literan dari si boilernya biasanya untuk yang kepala yang dua itu boiler dengan kapasitas yang 15 kg ada pun di boilernya ini ada beberapa keran-keran terus juga ada bermeter terus juga ada kaca penduga dan ada keran pembuangan nah untuk keran pembuangan ini adalah untuk membuang sisa-sisa kotoran atau membuang sisa air ketika sobat londri selesai melakukan setrika atau biasanya di jam tutup jam tutup londri jadi diusahakan si boiler ini dalam kondisi kering atau tidak ada air di dalamnya terus juga ada dua buah keran karena ini boilernya kapasitas 10 liter jadi si kerannya cuma ada dua buat keran keluar uapnya nah ini terus juga nanti ada keran sorong masuk ini untuk memasukkan air terus juga ada bar meter nah bar meter ini untuk mengetahui tekanan uap yang ada di dalam di dalam si boiler ini terus yang tidak kalah penting ini ada yang namanya safety pump nah safety pump ini berpungsi sebagai pengaman ketika si boiler ini melebihi kapasitas yang telah ditentukan jadi si boiler eh si safety pump ini nanti akan keluar secara otomatis dan biasanya kalau si safety pump ini keluar atau bekerja secara mendadak itu sobat londri biasanya akan kaget atau si pegawai akan kaget jadi harus langsung diingat bahwa berarti itu tekanan sudah melebihi kapasitas si boiler nah langkah pertamanya adalah langsung mengecilkan si api dari kompor ini sobat londri nah terus kita lanjut aja langsung ke cara pemasangannya pertama-tama yang harus sobat londri lakukan adalah mendudukan si boiler nya ini ke bagian dudukan kompornya terus yang kedua sobat londri siapkan selang yang panjang nanti kan tadi kan ada dua buah ukuran ya yang satu panjangnya 1,5 yang satu panjangnya 2,5 nah sobat londri ambil yang 2,5 meter terus sobat londri masukkan kelemanya seperti ini ke salah satu keran keluar bisa disini bisa disini sobat londri masukkan selangnya selangnya jika dirasa sudah masuk sobat londri kencangkan kelemanya menggunakan obeng yang tadi sudah dipersiapkan nah setelah dirasa cukup kencang ujung satunya nah ini ujung selang yang panjang tadi sobat londri masukkan ke bagian kepala setrika yang tidak ada kerannya nah ini kan ada kerannya nih ini tidak ada nah ini tuh fungsinya berbeda kalau untuk yang kecil ini yang pendek ini ini adalah mepel masuk untuk dari boiler ke kepala setrika dan ini biasanya bertekanan tinggi disini nah ini untuk pembuangan kalau ada airnya nah ini dibuang disini dan ini biasanya tidak ada tekanan dia cuma ngalir aja gitu nah sobat londri masukkan tidak lupa kelemnya juga ke bagian yang tidak ada kerannya jangan sampai terbalik jadi yang perlu diingat adalah jalur dari boiler itu masuknya ke yang tidak ada keran atau ke nepel yang lebih pendek nah sobat londri kencangkan kelemannya yang tadi nah di jalur ini harus benar-benar kencang ya sobat londri jangan sampai longgar nah setelah cukup kencang sobat londri ambil selang yang kedua yaitu selang yang panjangnya 1,5 terus sobat londri masukkan ke nepel pembuangan atau ke yang nepel sebelahnya sebenarnya untuk nepel pembuangan ini tidak perlu klaim juga tidak apa-apa tapi untuk safety ini harus dipakai juga sobat londri karena biasanya disini itu tidak ada tekanan nah nanti tampilannya akan seperti ini nah ini boiler sudah siap digunakan sobat londri nah sobat londri setelah si spare part si part-partnya ini terpasang semua terus juga mau mulai digunakan nanti kita akan praktekkan juga cara penggunaan dari si boiler ini mari kita langsung ke cara penggunaannya nah sobat londri ini adalah cara penggunaan dari boiler yang pertama kita pasang dulu si regulator ke gasnya setelah regulator terpasang terus sobat londri harus buka si bagian keran nah si bagian keran masuk ini dibuka berikut juga si keran yang kosong ini kenapa ini harus dibuka karena kalau tertutup biasanya si air susah masuk jadi harus ada udara yang terbuka juga terus sobat londri tinggal masukkan air nah patokannya sobat londri nanti bisa lihat di kaca penduga ukuran airnya nah setelah terisi yang perlu sobat londri lakukan adalah menutup kembali si keran-keran yang tadi terbuka nanti kalau untuk patokan di lapangan sobat londri kalau mau ngisipur patokannya segini nah segini untuk pullnya terus segini untuk habisnya setelah itu sobat londri nyalakan kompor dan tunggu sampai si barmeternya ini di angka 30-an nah sobat londri nanti kan tadi kan disinggung masalah perbedaan panjang selang nah selang ini tuh yang panjangnya itu dia langsung dari boiler ke kepala setrika yang pendek sedangkan yang pendek ini ini fungsinya untuk ke pembuangan jadi sobat londri nanti tinggal langsung masukkan saja ke pembuangan nah seperti ini nah sobat londri ini barmeternya sudah menunjukkan di angka 30 nah setelah itu kita bisa langsung buka saja keran yang ada jalur buat ke kepala setrika nah untuk untuk perlu sobat londri ketahui kalau pertama ngebuka itu biasanya dia ada keluar kayak air gitu nah ini fungsinya kesikiran ini untuk membuang si air yang tadi jadi dibuang dulu ke pembuangan seperti ini nah si airnya nanti kan akan keluar dari situ sampai dirasa benar-benar benar-benar cuman uap saja yang keluar nah sampai dia seperti ini sudah tidak ada air yang ngalir sobat londri bisa tutup bagian keran terus sobat londri putar sedikit sampai cuman hanya sedikit saja yang keluar disini seperti ini nah ini setrika sudah siap digunakan untuk menyetrika sobat londri nah sobat londri itu tadi adalah cara penggunaan dan cara perakitan boiler di bos pengering bila sobat londri ada pertanyaan mengenai boiler ini sobat londri bisa langsung saja di kolom komentar disini terus juga sobat londri kalau berminat membeli boiler ini sobat londri juga bisa langsung hubungi admin bos pengering dan tidak lupa jika video ini bermanfaat sobat londri bisa men-share video ini ke teman-teman sobat londri semua terus tidak lupa juga untuk men-subscribe channel ini untuk itu sekian dari saya Jjen dari Bos Pengering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh